Pertanyaan Katekismus bagian 3 Iman sebagai karunia kadi kodrati Iman dan konsili fatikan 1 Dan bagaimana seharusnya iman seorang katolik? Diambil dari sumber-sumber berikut Seperti yang tertera dalam layar Pertanyaan Katekismus mengenai Iman sebagai anugerah adi kodrati Apa itu Iman? Iman merupakan rahmat dari Allah atau suatu sifat adi kodrati Yang ditanamkan oleh Allah ke dalam jiwa Yang dengannya kita teguh percaya bahwa semua hal Yang dengan cara apapun telah ia ungkapkan kepada kita Apakah Iman diperlukan untuk mendapat keselamatan? Ya, Santo Paulus dalam Ibrani bab 11 ayat 6 Memastikan bahwa tanpa Iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Dan Santo Markus dalam Injil Markus bab 16 ayat 16 Mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya akan dihukum Mengapa kita harus dengan teguh mempercayai Iman? Sebab Allah telah mengungkapkannya Ia yang tidak dapat menipu atau ditipu Alasan kedua adalah Sebab tidak hanya semua pokok Iman Namun juga peraturan atau sarana yang diperlukan Tidak bisa salah Dimana untuk mengenal dan menalarnya Tradisi lisan dan universal gereja Benar-benar pasti Dan tidak dapat mengarahkan kita kepada kekeliruan dalam Iman Jika tidak, kita tidak pernah bisa cukup yakin Apa itu Iman atau bukan Jika seseorang menyangkal Atau dengan tegas meragukan suatu pokok Iman Apakah dengan demikian Ia akan kehilangan seluruh Imannya? Ya, ia akan kehilangan seluruhnya Sebab Iman sejati harus selalu menyeluruh Dan jika ia gagal mempercayai salah satu pokok Ia bersalah terhadap semuanya Dengan meragukan wewenang Allah yang mengungkapkannya Tidakkah cukup untuk mempercayai semua yang tertulis dalam kitab suci? Tidak cukup Sebab kita juga harus mempercayai semua tradisi apostolik Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Berdasarkan 2 Thessalonica bab 2 ayat 15 Sebab itu Santo Paulus berkata Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami Baik secara lisan maupun secara tertulis Bukti apalagi yang kamu miliki? Syahadat para rasul Yang kita semua wajib percayai Meskipun tidak ada di dalam kitab suci Apakah jika hanya memiliki iman Terlepas dari perbuatan-perbuatan baik Cukup untuk memperoleh keselamatan? Tidak cukup Santo Jakobus dalam Jakobus bab 2 ayat 24 berkata Jadi kamu lihat Bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan karena iman Dan Santo Paulus berkata dalam 1 Korintus bab 13 ayat 2-3 Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan Segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku Iman apa yang cukup untuk membenarkan? Iman yang berkarya dengan amal kasih Dalam Yesus Kristus Kejahatan apa yang bertentangan dengan iman? Bidah Apa itu bidah? Bidah adalah pemahaman yang salah mengenai iman Apakah bidah merupakan dosa berat? Merupakan dosa yang sangat berat Sebab bidah sepenuhnya Memisahkan manusia dari Allah Dan mengakibatkan ateisme Kristus mengatakan Dalam Injil Matius 18 ayat 17 Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah Atau seorang pemungut cukai Pertanyaan katekismus mengenai iman dan konsili Fatikan pertama Apa artinya percaya kepada Allah? Percaya tanpa meragukan Bahwa apapun yang Allah katakan selalu benar Tidak pernah salah Apakah kita dapat memperoleh sendiri iman yang teguh ini? Tidak Iman merupakan rahmat dan terang istimewa dari Allah Seperti yang tertulis dalam Efesus bab 2 ayat 8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Rahmat ini memberikan apa kepada jiwa? Rahmat memberi pengertian dan menggerakkan kehendak manusia Untuk percaya tanpa meragukan segala yang telah Allah nyatakan Seperti yang tertulis dalam Ibrani bab 11 ayat 1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kepada siapa Allah menyatakan segala yang harus kita percayai dan lakukan? Hanya kepada gereja katolik Roma Kalau begitu Dari siapa seharusnya sebuah manusia mengetahui apa yang harus mereka percayai dan lakukan? Dari gereja katolik Roma Dari gereja katolik Roma Sebab hanya dia yang ditunjuk oleh Allah untuk mengajarkan kebenaran mengenai penebusan semua bangsa Apakah mempercayai apa yang gereja katolik Roma ajarkan tidak sama dengan mempercayai Allah sendiri? Jelas sama Mengapa? Sebab Yesus Kristus telah mengatakan kepada para gembala gereja Barang siapa mendengarkanmu Ia mendengarkanku Dan yang membencimu Membenciku Lalu Apa itu iman katolik Roma? Iman katolik Roma merupakan rahmat dan terang roh kudus Yang memampukannya untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh Semua yang Allah ajarkan kepada gerejanya Pertanyaan katekismus mengenai Bagaimana seharusnya iman katolik? Apakah iman katolik Roma ini iman ilahi atau iman manusiawi? Iman ilahi Mengapa iman ilahi? Sebab oleh terang rahmat Orang katolik mengetahui dengan pasti Bahwa para gembala gereja diutus oleh Allah sendiri Untuk mengajar semua orang dalam namanya Dengan kewenangan dan bebas dari kekeliruan Seluruh kebenaran kudus dan kekal akan keselamatan Dan oleh sebab itu Ia merasa terdorong oleh hati nurani Apakah iman ilahi ini benar-benar diperlukan agar bisa diselamatkan? Ya Sebab hanya dengan iman ilahi kita dapat penyenangkan Allah Siapa yang meyakinkan kita akan hal ini? Yesus Kristus sendiri Apa yang ia katakan? Dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 16 Yesus mengatakan Pergilah ke seluruh dunia Siapa yang tidak percaya akan dihukum Dapatkah manusia mendapatkan iman ilahi di luar gereja katolik? Di luar gereja katolik Manusia hanya akan bisa mendapatkan iman manusiawi Apa yang kamu maksud dengan iman manusiawi? Mempercayai seseorang dengan wewenangnya sendiri Apakah mereka yang berada di luar gereja katolik Mengajar dan berkotbah kepada orang-orang dengan wewenang mereka sendiri? Ya Sebab mereka tidak diutus oleh Allah Maupun menerima misi dari gerejanya Apa akibat dari hal ini? Orang-orang yang mempercayai mereka tidak percaya kepada Allah Namun kepada manusia Dan oleh sebab itu Iman mereka hanyalah manusiawi Yang tidak akan membawa mereka pada keselamatan Bila mana iman kita cukup untuk menyenangkan Tuhan? Ketika iman kita kuat Hidup menyeluruh dan kokoh Bila mana iman kita kuat Ketika kita percaya tanpa sedikitpun keraguan Dan memilih untuk kehilangan segalanya Bahkan hidup kita Daripada memungkiri iman kita Bila mana iman kita hidup Ketika kita mempraktikan apa yang iman kita ajarkan Bila mana iman kita menyeluruh Ketika kita mempercayai semua kebenaran yang diajarkan gereja katolik Seperti yang ada di dalam kitab suci atau tradisi Bila mana iman kita kokoh Langsung maupun tidak langsung Telah diharamkan dan dilarang oleh Tahta suci Sit nomen Domini Benediktum Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan Terpujilah nama Tuhan